assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys sama mimin owi syau juwe ditampar oleh jiang biapyo karena melakukan sesuatu hal yang sangat diluar batas syau juwe pun jadi murka padahal ia sudah berkorban dan melakukan banyak hal untuk bisa memiliki jiang biapyo jiang an an namun jiang an an masih juga tidak bisa menjadi milik syau juwe syau juwe sudah mengemis dan berlutut di depan masternya agar bisa berkultivasi ganda dengan jiang biapyo karena jiang biapyo tidak ingin berkultivasi ganda dengan syau juwe master sekte pun memaklumi dan tidak memangsa jiang an an jiang biapyo sendiri tidak menyangka demi mendapatkan jiang an an syau juwe melakukan hal yang begitu hina namun beda halnya dengan sekarang syau juwe berpikir kalau dia sudah mendapatkan jiang an an syau juwe berpikir kalau oyang suh benar-benar kejam tidak hanya menghapus kultivasi milik jiang an an dia juga meracuni jiang an an setelah ini syau juwe berencana untuk melaporkan kepada master kalau saudari an an telah dibunuh oleh suh sehingga dia dapat merawat jiang an an di ruang rahasia dan melayani syau juwe setiap hari sampai jiang an an meninggal tentu saja hal ini membuat jiang biapyo histeris syau juwe meminta jiang an an untuk tidak khawatir karena ruang ini adalah area pribadi tempat dia berlatih jadi tidak akan ada yang masuk namun ekspetasi tidak seindah kenyataan tiba-tiba saja master sece datang dan mempergoki syau juwe namun syau juwe masih saja mengelak dan berkata kalau dia sedang mengobati dan merawat an an yang terluka serta kehilangan basis kultivasinya an an asli pun muncul dan berkata kenapa dia tidak tahu kalau sedang dirawat syau juwe pun kaget dan bertanya siapa dia yang dia tahu setelah dirinya dan an an terluka akibat perang melawan sekte iblis kok dia bisa cepat kembali sehat walafia an an pun membantah karena seingatnya setelah mengoyang mengalahkan oyang suria jelas langsung kembali ke sekte abadi dan karena an an pun bertanya apa tujuan syau juwe menyembunyikan pengkhianat seperti jiang pia pia syau juwe pun sangat terkejut karena an an yang sedari tadi bersamanya ternyata adalah jiang pia pia jiang pia pia sendiri pun bingung apa yang harus dia lakukan karena sekte abadi pasti tidak akan membiarkan dia pergi syau juwe sangat murka kepada jiang pia pia karena berani menargetkannya jiang pia pia sendiri berpikir kalau dia tidak akan pernah dilepaskan oleh syau juwe karena telah mengetahui tabiat asli syau juwe Master sete sangat murka karena syau juwe menyembunyikan pengkhianat jiang pia pia dan mungkin dia berkolusi dengan sekte iblis untuk itu Master sete meminta agar syau juwe dan jiang pia pia dibawa ke alun-alun untuk diintrograsi di depan publik selamat menikmati 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 selamat menikmati